Hai semua, ketemu lagi di channel Masa Kelena Puspetasari Gimana nih kabar ya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Mungkin disini ada teman-teman yang lagi bingung mau bikin isian snack box apa Atau mau jualan apa, sajian acara apa Kita bikin ini aja bun, kue talam pandan serikaya Rasanya enak banget, manis dan gurih Cara buatnya juga super gampang, gak perlu repot Cuma diaduk dan dikukus aja Yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Disini aku sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 3 jam Beras ketan ini akan aku masak menggunakan rice cooker biar lebih praktis Kalau teman-teman mau masak seperti biasa dari aron kemudian dikukus itu juga boleh banget Tambahkan setengah sendok teh garam dan 400 ml santan Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kalau teman-teman punya daun pandan boleh ditambahin daun pandan biar lebih wangi Selanjutnya ini aku masak menggunakan rice cooker Masaknya seperti kita memasak nasi biasa Ini ketannya sudah matang, aku aduk dulu Walaupun menggunakan rice cooker, ketannya matang dengan sempurna ya bun Selanjutnya kita siapkan wadahnya Untuk wadahnya aku menggunakan tin wall ukuran 250 ml seperti ini Alasi dengan daun pisang dan oles dengan sedikit minyak biar nanti ketannya nggak lengket Langsung aja masukkan ketannya secukupnya Kira-kira 2 centong nasi lalu kita tekan-tekan biar nanti tidak rembes ke dalam ketannya ya Langkah berikutnya kita bikin adonan serikayanya Masukkan 185 gram gula pasir, tambah 80 gram tepung terigu dan 50 gram tepung maizena Tambahkan setengah sendok teh vanili kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata Masukkan 500 ml santan Masukkan juga 200 ml jus pandan 4 butir telur lalu semua ini diaduk sampai tercampur rata hingga tidak ada tepung yang bergerindil Biar warnanya lebih cerah bisa ditambahkan dengan pasta pandan atau pewarna hijau Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil teman-teman bisa saring adonannya ya Kemudian kita masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk biar nanti serikayanya licin tidak menggumpal Kalau sudah matang dan teksturnya mengental seperti ini bisa langsung kita angkat Langsung aja kita tuangkan ke atas ketannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ini bisa langsung kita kukus ya bun Kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya langsung aja kita masukkan adonan kuenya Ini dikukus kurang lebih 20 menit Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa bisa lapisi tutup kukusannya menggunakan kain atau lap bersih biar uap airnya tidak menetes ke atas kuenya Ini kuenya sudah matang bisa langsung kita angkat dan tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari cetakannya Kalau untuk isi yang snack box atau ide jualan bisa kita tutup kemasangannya seperti ini Tambahkan dengan stiker ucapan terima kasih atau nama toko kalian biar lebih menarik Kue talam serikaya ini rasanya enak banget, manisnya pas dan gurih Cocok untuk isian snack box atau sajian acara di rumah Kalau teman-teman mau jualan juga bisa karena ini rasanya mantul banget Oke teman-teman sampai disini dulu ya videoku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya